Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mohon izin guru Ada satu pertanyaan Tentang tawasul kepada orang yang sudah meninggal Baik itu Yang dianggap orang soleh Ataupun Orang biasa Mumin biasa itu maksudnya Apakah boleh Ketika seseorang meminta Bertawasul Harus Kepada Mait Yang sudah meninggal Itu harus Bertawasul demikian Karena akan dikabulkan Hajatnya akan terkabul Tanpa Langsung kepada Allah Mungkin cukup itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli ala sayyidina muhammad Wa ala ala sayyidina muhammad Ada pertanyaan yang panjang lebar ya Intinya bertawasul itu apakah dibolehkan Dengan orang yang sudah meninggal ya Biasanya ini adalah Mualim besar ya yang meninggal Atau orang yang dianggap Dikeramahkan Orang-orang soleh Atau tingkatan awliya-awliya Allah Apakah boleh atau tidak Tentu Sekali lagi Bertawasul Kepada orang yang sudah meninggal itu Tidak ada masalah Tidak ada masalah Dikarenakan Tadi Adalah Bahwa Orang yang bertawasul Tidak pernah menganggap Orang yang diwasilahinya Adalah sebagai Tuhan Bahasa banjarnya Orang yang berdoa seperti itu Pinandu aja Nah mengerti aja Yang mana Tuhan Yang mana bukan tuh Bukan Tuhan Ada istilah orang Kalau berdoa kepada Allah Itu harus melewati Apa Tangga-tangganya ya Melewati Kalau kita ke gubernur Kita kan melewati ajudan Katanya dulu Baru Baru bisa Nah mungkin Bagaimana alasan ini Bisa-bisa diterima Tapi nanti Bagi orang lain Bisa tidak diterima Karena kita sendiri Salah membuat alasan Sama seperti kita mengatakan begini Makan babi itu haram Kenapa jadi makan babi itu haram Karena babi itu mengandung Cacing pita Ajar kita kan Lalu bisa diprotes orang Akhirnya Kalau cacing pitanya Bisa dimatikan Kira-kira berarti Boleh gak Memakan Memakan babi Nah ini kan Caranya berlogika Seperti itu Begini Wasilah itu kan Perantara Jadi wasilah itu Artinya wasilah Dan perantara Misalnya di firman Allah Ya yuhallajina amanu Ya orang beriman Ya yuhallajina amanu Taqullah Wabtagu Wabtagul wasilah Ya kan Ayo orang-orang beriman Bertakwalah kepada Allah Dan carilah Wasilah di dalamnya Wasilah untuk Bertakwa itu Itu Wasilah itu adalah Perantara Jadi kalau ada mait Orang meninggalnya Tapi ini adalah orang alim Biasanya orang datang Bertawasul Atau kadang-kadang orang di rumah Bisa aja Kalau di jaman sahabat Pernah satu riwayat Tapi riwayat ini Ada yang menolak Ada yang menerima Ibn Abbas meminta hujan Waktu itu Ibn Abbas menjadi imam Berdoa Minta hujan Istisko Lalu Ibn Abbas Berkata dalam riwayat itu Ya Allah Turunkanlah hujan Dengan hak Dengan hak Dengan berkah Sayyidina Muhammad Sallallahu alaihi wassalam Lalu setelah itu Doa hujan turun Nah itu adalah Satu riwayat Bagi siapa yang mengambil Riwayat ini Riwayat seperti ini Di dalam agama kita Dibenarkan saja Karena Kenapa? Karena kita punya Kepercayaan Bahwa meskipun Orang sudah meninggal dunia Tetap keberkahan itu ada Orang sudah meninggal dunia Berkah itu tetap ada Rasulullah Sallallahu alaihi wassalam Sudah meninggal dunia Wafat Keberkahan beliau Masih ada kan? Apakah hadis Nabi itu Berkata Allah Mas'ali ala Muhammad itu Kalau dipahami Tidak ada lagi Berarti orang memahami Mansola alaihi Barang saya bersalat Kepadaku Asyaratan Satu kali Maka pasal Allah alaihi Asyaratan Dia akan Maka Allah akan bersalat Kepadanya Sepuluh kali Berarti setelah Nabi wafat meninggal Tidak ada lagi Berarti sia-sia Kita membaca salawat Nah ini kan Ini sesuatu Keliruan tentu saja Maka di masa Rasulullah Sallallahu alaihi wassalam Dalam sebuah hadis yang sahih Bertawasul itu Ternyata bukan hanya Kepada mait saja Kepada amal Soleh yang pernah kita kerjakan Juga boleh Dan itu disepakati Misalnya Tentang cerita Orang yang terkurung Dalam gua Yang satu berdoa Ya Allah Saya pernah melakukan Amal kebaikan ini Mohon geserkan Gua ini Tergeser guanya Yang satu berdoa lagi Berwasilah Mengisahkan Bahwa dia pernah Beramal tertentu Kepada Allah Kemudian Minta geserkan Gua itu bergeser lagi Bergeser lagi Akhirnya mereka bisa keluar Ini satu hadis Yang saya Dalam saya bukari Itu satu Pertama Yang kedua Di dalam Al-Quran Itu Orang yang Membaca Quran Membaca Quran Kemudian Sholat Itu berwasilah Sebenarnya Allah berfirman Wasta'inu Bisabri Wasalah Mintalah Kepada Tuhan Kalian Wasta'inu Mintalah Kepada Tuhan Kalian Wasta'inu Bisabri Wasalah Dengan sabar Dan mengerjakan Sholat Jadi ketika kita Sabar Itu bertawasul Kita Bertawasul Dengan perbuatan Atau amal Sabar Ketika kita Sholat Kita bertawasul Kepada Allah Eh kepada Sembah yang kita itu Kepada Sembah yang kita itu Melewati Sholat itu tuh Kepada Keinginan kita Kepada Allah Dan Allah sendiri Mengajarkan Maka pertanyaannya adalah Jika sabar itu Bukan dalam Sabar itu apa Sabar itu kan sifat aja Tidak ada ruh tuh Tidak ada ruh Ada yang ada ruh Apa sabar bisa ngomong Bisa bicara Bisa berbuat Tidak bisa Sekarang orang yang Sudah meninggal dunia Orang-orang besar Berta maksud Anda tawasuli Kenapa tidak boleh Sabar aja boleh Masa orang sudah Meninggal dunia Tidak boleh Tidak Yang ruhnya itu Masih ada Dimana Di alam barjah Masih ada kan Mereka kan Nah Artinya Bukan hanya kepada Awliya 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 Solih Saja Orang-orang Salih Saja Kepada siapa Manusia pun Boleh Bahkan sudah meninggal dunia Contohnya Ibu bapak kita Kita berjarah Kepada ibu bapak kita Kemudian kita Bertawasul Kepada Allah Ya Allah Mudah-mudahan Dengan amal kebaikan Si din Ya Allah Ya Allah Kabulkan doa hamba Misalnya Ya Allah Hamba berhajat ini Ya Allah Melewati Keberkahan yang kau berikan Kepada ibu bapakku Nah misalnya Atau melewati Kasih sayangmu Terhadap ibu bapakku Boleh Tidak ada masalah Apalagi Kepada orang-orang Yang soleh Nah itu Jadi Dasar pencegahan itu Tidak ada Nabi Sallallahu Walaikum Tidak pernah melarang Orang bertawasul itu Berwasilah itu Tidak ada hadisnya Melarang Yang ada Hanya hadis Mengatakan begini Ijaz tanta Fastain bilah Bila kamu meminta Kepada Allah Fastain bilah Langsung kepada Allah Fastain itu Seperti kalimat Iyakan abudua Iyakan astain Maka orang bertawasul Masih dalam konteks Fastain bilah Maksudnya langsung kepada Allah Yang ijaz tanta Bila kamu meminta Fastain bilah Atau tidak Langsung kepada Allah Itu bagaimana Pertama adalah Orang-orang yang berdoa Kepada berhala-berhala Itu berarti Tidak langsung kepada Allah Karena hakikatnya Manusia ini Bertuhan kepada Allah Hakikat ya Semut Binatang Jangankan orang kapir Batu pun Bertuhan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Orang-orang kapir itu Bertuhan kepada Allah Hakikatnya Tapi secara Makna sari-nya Mereka tidak Ya enggak Makna sari-nya Mereka tidak beriman Kepada Allah Karena memang itu Yang dipertanggungjawabkan Di akhirat Kalau secara hakikat Lain lagi Nah karena itu Problematika ini Tentang tawasul Ini menjadi Terus-menerus timbul Karena pemahaman tadi Seolah-olah Tawasul itu Seolah-olah Meminta kepada Tuhan Yang lain selain Allah Jadi Nabi Memerintahkan bertawa Jadi orang berdoa Kepada Allah Itu boleh saja Langsung silahkan Jadi ada orang Ya Allah Memohon kepada engkau Anugerahilah hamba Rezeki daripada engkau Boleh itu Boleh itu Tapi ada lagi orang bertawasul Berdoa Ya Allah Hamba telah Bersedekah hari ini Ya Allah Kabulkanlah hamba Dengan sedekah hamba tadi Supaya engkau berikan ini Silahkan Ujar Imam Syafi'i Orang bertawasul Kepada nama-nama Allah Bagus Itu diajarkan dalam Al-Quran Padullah Awidur Rahman Berdoa Berdoa Kepada Allah Dan dengan nama-nama Allah Yang Maha Pengasih Ya Allah Ya Rahman Dengan menyebut Engkau Ya Rahman Ini Ya Allah Kabulkanlah ini Atau dalam hadis Nabi Ada Ditegur Nabi Sahabat Bukan ditegur Salahkan Tidak Tapi Nabi Takjub ya Nabi Kagum Ada seorang sahabat Berdoa dengan menyebut Nama-nama Tuhan Taukah kalian Kata Nabi Yang disebut Orang ini tadi Itu adalah Nama-nama Tuhan Barang siapa yang berdoa Dengan nama-nama Tuhan Tadi Maka dikabulkan doanya Itu bertawasul Kepada nama-nama Allah Dengan nama-nama Allah Bagus Itu Seperti kita Ucapan Bismillah Bismillah Itu ucapan tawasul Jadi Bismillah Irrahman Irrahim Itu adalah Ucapan tawasul Bertawasul Kepada siapa? Kepada Ar-Rahman Ar-Rahim Bismillah Irrahman Berarti kita bertawasul Kepada nama-nama Tuhan Yang Rahman Dan Rahim Kepada orang Sudah meninggal dunia Kita bertawasul Wahai Tuhan Seh Siapa misalnya Kalau di Banjar Masin Tuhan Seh Guru Sekumpul Misalnya Sampaikanlah Hajat kami Kepada Allah Ini 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 Saya tanya Allah kira mendengar enggak? Mendengar kan? Maha mendengar Karena Allah kan tahu Allah itu maksudnya Maksudnya kepada Allah juga Lalu kenapa Jadi menyebut itu Artinya kita adalah Bagian daripada mereka Mereka itu bagian kita Kita sama-sama mu'min Beliau yang dalam kubur Orang juga mu'min Jadi jangan dipahami Lalu Guru Sekumpul Habis mendengar Anda berdoa Tadi seperti itu Guru Sekumpul Duduk di kuburan Lalu berdoa Begini Jangan begitu Memahaminya Itu salah Keliru Itu memahaminya Lalu akhirnya Terimbul Perdebatan Yang dimaksud itu Bukan seperti itu Dengan kita mengucap Seperti itu Berarti kita adalah Satu kesatuan Itulah yang dilakukan Oleh Rasulullah Rasulullah bertawasul Bertawasul Rasulullah itu Contoh Tawasul Rasulullah adalah Ketika mengajarkan salawat Allah masolli ala Muhammad Atau Allah masolli ala Sayyidina Muhammad Atau Allah masolli ala Muhammad Wa ala alim Muhammad Kama salaita ala Ibrahim Siapa yang disebut itu Orang soleh terdahulu Para nabi terdahulu Orang soleh Di dalam Al-Quran Dalam surah Ali Imran Rabbana Latuzikulubana Ba'daits hadaitana Ini menunjukkan Kebersamaan kita orang Wahai Tuhan Rabbana Latuzikulubana Janganlah sampai ada Di dalam diri kami Hati kami Kebencian kepada Orang-orang mu'min Kami adalah segolongan Coba lihat Doa Ibtitah Itu doa Orang-orang mu'min Supaya tidak ada Kebencian Kami ini adalah Satu ke satu Kami ini satu umat Nabi Muhammad Kami ini bukan Orang-orang mu'srik Tapi Wa'ana Mina Mus Muslimin Tapi kami ini adalah Orang muslim Bertawasul Bertawasul Berhadap dengan Allah Bertawasul Kepada siapa Kepada kaum muslimin Kaum muslimin itu Ada yang sudah meninggal dunia Ada yang masih hidup Bertawasul Bertawasul itu Menyebut nama mereka Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi kalau anda datang Kepada seorang Soleh Seorang soleh Seorang soleh Yang sudah meninggal dunia Anda menyebut nama Saleh Ya Allah Kabulkan doa Mbak Berkah seh Yang ada dalam kubur ini Misalnya seh siapa Misalnya terserah ya Ya Allah kabulkan Dari masalah Berarti anda menyebut Bahwa dia beliau Ini adalah satu Keimanan juga dengan kami Beliau beriman kepada engkau Bagaimana mereka itu Bagusnya kepada engkau Hamba juga begitu ingin Nah begitu kan Seperti juga kita mengucapkan Wa'ana mina Muslimin Sama itu Nggak ada beda itu Ya kecuali Anda membeda-bedakan Kalau menurut saya Itu sama aja Nggak ada perbedaan Kira-kira Paham lah Sudahlah Adakah lagi yang Kurang Cukup Apa terjawab Sudah Terjawab lah Nanti dipikir-pikir lagi Nanti jawab Atau cari-cari Dali dasar Nanti bisa aja Kira-kira itu saja Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh